Intro Kempanya Depriwanto Sitoang Azar Bintang di desa Dolok Tolong, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Kian Meria Suasana ceria kental terlihat, usai calon Bupati Dairi Depriwanto Sitoang menyampaikan orasi politiknya Dukungan dan simpati dari peserta kampanye pun terus mengalir Salah satunya adalah Emina Borusimbolon, ungkapan simpati ini diutarakan dengan berharap pasangan ini bisa menang pada pemilihan 27 Juni 2018 mendatang Dia terlihat ceria dan bersemangat di acara kampanye itu Doanya, Tuhan selalu berserta Depriwanto Sitoang Azar Bintang untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Dairi Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak hanya Emina Borusimbolon, dukungan simpati juga diutarakan oleh Edis Borusimbolon Ia berharap pasangan ini bisa menang dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Dairi pada umumnya dan Desa Dolong pada khususnya Dia bagus, mau membangun desa ini Jadi air sudah ada, asfalt dari Bano, tinggal kosko yang lumayan Sebelum dia sudah pernah kemari memang, kandidat gak? Belum Belum pernah Tapi kalau pembangunan gimana, kak, disini? Jalan Iya Namanya siapa, kak? Sementara itu, calon Bupati Dairi Depriwanto Sitoang merespon positif, simpati para peserta kampanye Putra Bupati Dairi Dua Priode, KRA Jone Sitoang Adi Negoro ini berjanji Tidak akan mengecewakan masyarakat Dairi Program pancapilarnya akan digunjut semaksimal mungkin Untuk pembangunan Kabupaten Dairi yang lebih maju lagi Pendidikan itu kita perkuat Banyak orang-orang pintar dari Ketamatan Sumbul Yang sudah berhasil Kita juga ke depan semakin banyak lagi yang ingin mengikuti Para pendahulunya sukses Kita bantu dengan bahas sesuai Di bidang pertanian kita juga kita menentukan komentar sumbulan dari Sumbul Kita nentukan penetapan harga juga Supaya petani semakin sejahtera Di bidang kesehatan juga UPT Sumbul sudah ada 20 kemas Kita juga mau berbaik kualitasnya lagi ke depan Itu juga di bidang pariwisata Itu juga dengan bidang keagamaan Yang pasti kelima pilihan itu juga kita akan tetapkan di Ketamatan Sumbul Tapi yang pasti secara saya menjadi calon bupati ini Juga tidak terlepas dari Sumbul Karena sekelompok orang dari Ketamatan Sumbul Yang dulunya mengusulkan nama dia menjadi calon bupati Dan sampai sekarang betul-betul terwujud Oleh karena ikatan emosional tidak lupa dengan Sumbul Harapan kami juga memang banyak yang berasumsi bahwa Sumbul itu adalah Basis dan akan dimenangkan nomor satu Itu sangat kita aminkan untuk kemajuan Dairi Kemajuan Sumbul ke depan Kepada simpatisannya Mantan anggota DPRD Dairi ini berpesan agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan Karena masyarakat Dairi pada umumnya adalah bersaudara Dari Kabupaten Dairi Sumatera Utara Di TVNs.com melaporkan